Intro Kecelakaan nolintas dengan korban meninggal kembali terjadi di Kabupaten Gunung Kitul Tepatnya di ruas jalan CCLS Padokwan Karangnongko, Kalurahan Kiri Purwo, Kapaniwon Purwosari, AK-13 Juni 2021. Peristiwa ini melibatkan sebuah mobil merek Mitsubishi Pajero dengan nomor polisi AE1012JQ dan tiga pesepeda motor. Kabupaten Sekpurwosari Ismanto mengungkapkan keselakaan nolintas terjadi sekitar pukul 09.15 waktu Indonesia bagian Barat dengan mula mobil merek Mitsubishi Pajero yang dikemudikan Vicky Rahmat Hidayat, warga Dusun Rejo Mulyo, Desa Karangjati, Ngawi, Jawa Timur ini, melaju dari arah timur menuju Barat dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di TKP CCLS Padokwan Karangnongko yang dimana kondisi jalan menikung dan menurun, pengemudi tidak hafal medan kemudian menabrak pembatas jalan di sebelah kiri. Akibat dari benturan keras ini, adalah band kiri mobil pecah. Kendaraan pun oleng keluar jalur ke sebelah kanan, di waktu yang bersamaan dari arah lawan juga muncul tiga sepeda motor. Karena jarak yang terlalu dekat, dan masing-masing pemontor serta pengemudi mobil tidak bisa menguasai kendaraan, mereka terjadilah tabrakan. Adapun korban dari ketiga pesepeda motor tersebut, adalah motor merek Honda Beat warna hitam nomor polisi AP5272 OB yang dikemudikan oleh Emilia Yulastuti warga Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, motor merek Honda Scoopy putih nomor polisi AP4354XC yang dikemudikan oleh Lisa Utami warga Kapanewon Bundong Kabupaten Bantul, dan motor merek Honda Scoopy warna coklat dengan nomor polisi AP6009XC yang dikemudikan oleh Marcia Tunstianingsih warga Kapanewon Bundong Kabupaten Bantul. Benturan empat kendaraan bermontor yang cukup kuras ini, mengakibatkan masing-masing pemontor dan pemboncengnya terlepas dari kendaraannya. Naasnya, Lisa Utami meninggal dunia di lokasi yang dimana terpental beberapa meter dari lokasi kejadian. Efeknya mengalami luka cukup serius di bagian kepalanya. Untuk korban lainnya, pembonceng Lisa yakni Noni Rosita warga Kapanewon Bundong juga mengalami luka citra kepala yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit Rahma Husada Kabupaten Bantul. Kemudian, Marcia Tun mengalami luka sobek kaki, sedangkan Emalia Widya Putri mengalami memar dan lecet di kaki, serta Melia Yulestuti mengalami pusing dan mual-mual. Imawan Umat Arif mengabarkan dari Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunung Gidul untuk Gunung Gidul TV. Terima kasih telah menonton!